Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Hai Zopers Dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas Informasi mengejutkan Mengenai si cantik Haiko dan si abang Ajob Ramai dijodohkan fans Netizen malah prediksi Haiko dan Rangga Ajob Akan berpisah dikarenakan Hal ini Wawas semakin penasaran bukan Dengan informasi yang akan Mimin Bahas kali ini Maka dari itu you simak video ini Sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo para fans Hai Zopers Mimin akan membahas informasi seputar Haiko Panderbeken dan Rangga Ajob tentunya Yang mana Prediksi Denny Darko Perihal perpisahan memilukan Rangga Ajob Dan Haiko Panderbeken Ternyata ada dua faktor yang mempengaruhi Netizen Netizen tentunya sudah tak asing lagi Dengan pasangan couple Yakini Rangga Ajob Dan Haiko Panderbeken Ya keduanya dipertemukan Dalam sinetron Samudera Cinta Produksi dari Sinemart Yang tayang pada 2019 lalu Kemistri yang dibangun oleh Keduanya pada saat melaksanakan Shooting sinetron Ternyata sukses ya Menyita para penggemar Terbawa perasaan Bahkan tidak sedikit yang marah Ketika mereka dipisahkan Dalam sinetron yang berbeda Seperti banyak yang diketahui oleh publik Bahwasannya Sosok Rangga Ajob saat ini Bermain dalam sinetron Buku harian seorang istri Sebagai Fazar Ada pun Haiko Panderbeken Yang kini juga Menjadi lawan main Rangga Ajob Yakini berperan Sebagai Cornelia Dalam sinetron BHSI ya guys Di tengah ramainya Keinginan para penggemar Agar Rangga Ajob Dan si cantik Haiko Dapat dipertemukan kembali Ternyata nih guys Deni Darko malah mengungkapkan Apa yang sebenarnya terjadi ya Melalui bacaan kartu tarotnya Beberapa waktu lalu Deni Darko menjelaskan Bahwasannya Rangga Ajob dan Haiko Akan dipisahkan Karena sebuah alasan Wah wah Disini para penggemar Tentunya ya Sangat kecewa Dengan beberapa faktor Disini Deni Darko menjelaskan Bahwa usaha memisahkan Rangga Ajob dan Haiko Adalah hal yang positif Untuk meredakan efek Samudera Cinta Takutnya seandainya dipasangkan Angkan mempengaruhi Rating sinetron Kata Deni Darko Deni Darko juga memberikan Penjelasan bahwasannya Perpisahan sosok Rangga Ajob dan Haiko ini Lantaran keduanya kemungkinan Sudah memiliki proyek terbaru Ya memang Rangga Ajob Kini ya Pernah bermain Atau melakukan Shooting di pulau Pulau Alor Yakni proyek terbarunya Webseries Yang berjudul Kupilih Cinta Sehingga Membuat keduanya Terpisahkan Dalam beberapa Kurun waktu Satu bulan lamanya Yang membuat Para penggemar ini Jengkel Melihat Tingkah laku Dari Rangga Ajob Ketika di pulau Alor Ya Rangga Ajob Sana hanya Mengikuti Tuntutan perannya Yakni Menjalankan Shooting Webseries Terbarunya Yakni Yang dibintangi Oleh Aurelia Sebagai lawan Mainnya Bersama Reddy Pangalila Yang membuat Rangga Ajob Harus Mem Memiliki Waktu yang Cukup lama Untuk Merampungkan Proyek ini Nah guys Disini juga ya Rangga Ajob Tentunya Dituding Memiliki Persona Yakni Yang sangat Memikat Wanita Ini Yakni Yang berjud Yang membuat Aurelia Terpanah Melihat Rangga Ajob Bagaimana Tidak Nih Guys Rangga Ajob Dan Aurelia Ya meskipun Mereka berdua Ini Umurnya Tidak Jauh Berbeda Aurelia Yang kini Sudah Berstatus Single Fairen Yang memiliki Satu Orang Anak Yang membuat Rangga Ajob Terpikat Ya Karena Kedewasaan Yang dimiliki Aurelia Ya Disini Para penggemar Menakut Tentunya Memiliki Ketakutan Yang sangat Besar Sekali Ketika Melihat Rangga Ajob Bersama Aurelia Yang terus Terusan Bersama Apalagi Kini Mereka Berdua Memiliki Project Yang sama Ya Dan Juga Keinginan Rangga Ajob Yang Tentunya Menginginkan Sosok Perempuan Yang Dewasa Dan Tentunya Bisa Dibimbing Kejalan Yang Lebih Baik Lagi Disini Para penggemar Tentunya Ya Sangat Jengkel Sekali Dengan Huruhara Dan Tentunya Banyak Netizen Yang Tentunya Menyoroti Adegan Adegan Yang dilakukan Oleh Rangga Ajob Ketika Bermain Di Webseris Bagaimana Tidak Adegan Salah Satu Adegan Yang Membuat Kita Gagal Fokus Melihat Tingkah Laku Dari Aurelia Dengan Rangga Ajob Yang Membuat Para Penggemar Membeberkan Beberapa Fakta Bahwa Memang Rangga Ajob Selalu Begitu Ketika Melihat Sosok Perempuan Cantik Disini Kekhawatiran Para Penggemar Ketika Melihat Sifat Dari Rangga Ajob Dan Ketakutannya Apalagi Kini Rangga Ajob Setengah Menjalin Hubungan Pendekatan Dengan Si Cantik Haiko Karena Memang Meskipun Umur Haiko Masih Muda 19 Tahun Sedangkan Rangga Ajob Sudah Meninjak Kepala Dua Yang 30 Tahun Yang Membuat Perbedaan Di antara Keduanya Ini Sangat Mencolok Sekali Ya Ketakutan Para Penggemar Melihat Sikap Yang Rangga Ajob Tunjukkan Dalam Webseries Ini Sama Persis Pada Dasarnya Sama Persis Dengan Aslinya Akan Tetapi Kita Doakan Saja Semoga Memang Itu Hanya Tuntutan Peran Yang Harus Dilakoni Oleh Rangga Ajob Dan Mimin Pau Persis Sifat Dari Rangga Ajob Ini Tidak Seperti Itu Ya Dikaren Memang Rangga Ajob Ini Memiliki Kepribadian Yang Sangat Baik Dan Selalu Menjaga Fitrah Dari Seorang Laki Laki Ketika Melihat Seorang Perempuan Nah Guys Tentunya Ya Mungkin Itu Tadi Sedikit Informasi Yang Mimin Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Jangan Lupa Tuliskan Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Sebanyak Banyak Ya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh